selamat datang di channel kotutorial channel semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara menambahkan botline musik di server discord guys nah langsung aja ke cara yang pertama cara yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah yang warna merah nah setelah itu kalian buka Google Chrome guys nah disini kotutorial akan memberikan contoh kalian menambahkan bot musik probot nah bot ini tuh salah satu bot yang digunakan untuk memainkan musik di server discord guys nah kalian buka di browser setelah itu kalian ketikan probot.io seperti ini probot.io di bagian URL atau di bagian mesin pencarian sini nah setelah kalian cari nanti tampilan websitenya akan seperti ini nah setelah itu kalian login nanti ada di bawah sini tulisannya login ke discord kalian nah nanti kalau kalian udah login kalian pilih yang add to discord ini guys jadi add to discord itu menambahkan botnya ini ke dalam server discord kalian nah setelah itu akan diarahkan ke sini guys nah di bagian sini kalian tinggal select server nah kalian tinggal pilih mau masukkan ke server discord mana nah disini tutorial akan masukkan ke server discord ko tutorial setelah itu kalian tinggal klik continue guys untuk melanjutkan nah nanti akan ada seperti ini kalian tinggal autoress aja yang paling bawah sini yang biru ini kalian pilih nah setelah itu kalian tinggal centang kode kacanya yang aku bukan manusia nah udah setelah itu kalian tinggal tunggu botnya masuk ke dalam discord kalian nah jika sudah seperti ini tampilannya itu tandanya botnya udah masuk ke dalam server discord kalian Bang cara komennya atau menggunakan botnya gimana Bang nah untuk menggunakan botnya kalian bisa klik di bagian garis tiga sini kemudian kalian pilih di bagian server setting sini guys nah disini nanti ada perfect nah perfect itu adalah komennya nah untuk memunculkan bot ini komennya itu tanda hashtag ya guys ya atau tanda pagar ya guys ya kalian juga bisa ganti dengan tanda lainnya tapi disini kode tutorial akan tetap menggunakan tanda pagar biar enak gitu nah jika sudah tahu komennya apa kalian tinggal masuk aja ke server discord kalian atau buka aplikasi discord kalian nah disini kode tutorial akan buka aplikasi discord kode tutorial dan kode tutorial akan masuk ke server discordnya kode tutorial sendiri oke langsung aja kita coba play botnya atau coba botnya nah kita masuk ke bagian musik ya kode tutorial bakalan masuk ke bagian musik 2 nah ini kalian harus masuk ya kalau ingin coba botnya kalian masuk ke voice musiknya nah setelah itu kalian tinggal request request musiknya kalian bisa request di channel teks yang request musik nah setelah itu kalian tinggal ketikan tadi tanda hashtag atau tanda pagar P spasi judul lagu yang ingin kalian dengerkan di server discord ini nah disini kode tutorial ingin memplay atau memainkan musik no copyright musik jadi kalian tinggal ketikan hashtag P spasi judul lagu setelah itu kalian kirim guys nah nanti botnya akan memproses lagu kalian dan akan memplay lagu yang sudah kalian request nah kalian bisa denger ini lagunya udah terplay liatannya lumayan kenceng ya jika kalian ingin mengecilkan volumenya atau membesarkan volumenya kalian tinggal tekan tahan pada botnya guys nama botnya ini kalian tekan tahan kemudian kalian kecilkan kayak gini udah kode tutorial kecilin nah jika kalian ingin stop lagunya dengan cara hashtag stop kayak gini hashtag stop nah nanti botnya akan berhenti guys nah berhenti dan keluar guys jika kalian ingin skip lagu misalnya bang caranya skip gimana sama aja kalian tinggal hashtag skip lagu jika kalian ingin skip lagu gitu ya nah jadi cara penggunaan botnya itu sama dengan dengan bot-bot yang lain ya guys ya jika ingin play itu P stop itu stop pause itu pause jadi kalau mau play ya hashtag P atau play gitu bisa hashtag stop untuk stop kalau mau skip hashtag skip gitu kayak gitu guys mudah banget nah mungkin sampai segini aja videonya kontrol jika kalian ingin tanya atau ingin request tentang video tutorial lainnya kalian bisa tinggalkan komentar di bawah guys nah semoga video-video ini dapat membantu kalian see you di next Video bye bye bye